eee 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 video ini saya tak akan berbicara biarlah video ini yang menunjukkan saya buat dalam persi bahasa Indonesia buat sementara biar anda yang menjadi saksi biar anda yang menjadi juri biar anda yang menjadi hakim saya persilahkan anda untuk menonton video yang terjadi di durian tiga kalau anda punya kepala punya otak mungkin tahu gak enak sih sebenarnya punya kepala punya otak tapi kalau punya kesadaran punya nurani punya mata bisa menjadi detektif anda akan mengatakan siapa yang bersalah apa yang bersalah apa yang mereka lakukan apakah ini sebuah kesatuan hanya sambo atau sambo cs atau siapa yang bersalah mari kita tonton bersama-sama ya here we go terima kasih 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 sehingga sehingga terima kasih terima kasih terima kasih Hai ini kalau saya mengikuti Hai dari keterangan alien dek Hai demikian terungkap fakta adanya jumlah luka tembak yang masuk sebanyak 7 dan luka tembak keluar sebanyak 6 dengan demikian logika yang terbangun dari hal tersebut adalah jumlah tembakan yang mengenai yang mengenai sasaran pada diri korban sebanyak so guys I let you guys become the judge ini alright jadi kalian bisa menjadi penentu disini terima kasih tolong tinggalkan komennya kalau ada yang mau komen kalau ada yang mau menghujat juga silahkan itu menunjukkan kebodohan anda kalau anda ikut menghujat tapi kalau anda punya tambahan masukan eh saya persilahkan anda meninggalkan pesan dan saya dengan secara respect saya akan balas eh apa namanya pesan pesan anda itu kalau dia masuk di akal kalau nggak masuk di akal saya nggak akan peduli tapi kalau anda menghargai saya saya juga menghargai anda semoga video tersebut bisa membuka mata kita semuanya dengan terang seterang-terangnya apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini 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 sambo sendirian sambo CS atau bagaimana ya setau kita ya semuanya ikut kok ikut kalau menurut saya ini sebuah sebuah gerombolan ini sebuah kesatuan ini penjual narkoba penjual narkoba yang dikepalanya oleh sambo dan istrinya ya terus joshua itu seorang pahlawan yang dia tidak dia orang batak saya tahu orang seperti dia dia tegas dia tidak akan mau mengikuti kemauan mereka menjadi penjual narkoba dan itulah makanya dia diancam dibunuh oleh mereka itu atau mereka sudah dibunuh dengan mereka karena dia tidak mau mengikuti kemauan dan keinginan si sambo dan si putri itulah makanya diri bunuh sementara kuat makruf Richard Eliezer dan Ricky Rizal sudah sama-sama tahu ya sudah sama-sama tahu mereka tahu apa tugas mereka apa semuanya pelajar mereka hanya jadi masalah disini enggak semua orang kena ketangkap lihat itu yang Patwal dia terlibat si Pak Prayogi terlibat si Agent Romer terlibat sekali terlihat terlibat ya terima terima kasih